Hingga hari ini selasa 31 Juli 2018, harga pada beberapa kebutuhan pangan di beberapa pusat pasar di Batam berangsur-angsur mulai mendekati harga normal. Telur ayam ras misalnya sudah mulai turun dari harga tertinggi saat suasana lebaran Idul Fitri sempat mencapai harga Rp2.000, kini sudah dijual dengan harga Rp1.600 per butirnya. Namun ayam potong masih bertahan pada harga Rp40.000 per kilogram. Pemerintah memastikan untuk tetap melakukan kontrol terhadap harga-harga, sebab kenaikan harga yang disebabkan beberapa faktor ini secara langsung akan membuat tingkat inflasi semakin tinggi. Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kepri Gusti Rehzal Eka Putra mengatakan pada dasarnya kondisi kenaikan harga ini sudah rutin terjadi setiap tahunnya pada musim lebaran. Inflasi pangan itu kan target kita itu tidak boleh dibuat dari 5%. Namunnya kita nanti setiap komunitas pangan itu tidak boleh dibuat dari 5%. Baru kita bisa mencapai target nasional. Nah kalau dari atas 5% kan. Itu nanti ada stimulus, stimulus, ada intervensi yang boleh dibuat. Sementara itu Kepala Dinas Ekonomi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan atau ESDM Perindak Pemko Batam, Zaref Riyadi, mengatakan pihaknya secara rutin melakukan monitoring melalui tim yang turun ke lapangan. Pemko Batam akan terus berupaya melindungi kebutuhan pangan masyarakat termasuk pemantauan harga di pasar. Monitoring, pengawasan, koordinasi, sebetulnya setahun sekali atau 6 bulan sekali. Tetapi kalau pada saat ada laporan masyarakat, kita tidak berkait tumbuh lama-lama. Yang biasa saya lakukan, tentu kalau laporan hari ini, besok saya turunkan. Secara nasional tingkat inflasi Indonesia semakin membaik setiap tahunnya. Inflasi berhasil ditekan di bawah 4%. Berkat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui tim pengendali inflasi daerah. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.